Nah kenapa sih orang-orang itu masih suka kerokan? Dan sebenarnya itu apa yang terjadi kalau kita itu kerokan dan menimbulkan warna merah? Jadi sebenarnya gerakan kerokan ini justru dia itu membuat pecahnya pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah yang letaknya di tepi kulit. Nah pada orang normal biasanya memang pembuluh darah kapiler itu dia itu menyempit. Nah kalau terjadi kerokan makanya terjadi pelebaran dan bahkan adanya pecahnya pembuluh darah nah itu jadi ruang pembuluh darah kapiler yang tadi ya sempit itu tadi terisi oleh darah. Makanya dia menimbulkan warna merah. Terus kenapa kalau orang masuk angin dia merah kalau dikerok? Sebenarnya nih orang sehat juga kalau dikerok pasti merah. Cuman kan gak pernah gitu maksudnya jarang gitu kan. Jadi sebenarnya memang warna merah itu bukan berarti angin yang keluar atau ya atau mitos-mitos yang lainnya. Jadi memang itu sebenarnya orang sehat pun kalau dikerok juga akan merah gitu. Terus kenapa kalau habis dikerok itu rasanya enak? Nah jadi memang itu ada sebuah kamuflase guys. Jadi memang kalau misalnya kita itu dikerok ada sebuah perasaan nyeri gitu ya. Maksudnya ada perasaan sakit saat dikerok nah itu adalah perasaan yang sebenarnya itu kamuflase gitu. Jadi membuat kita lupa akan rasa sakit yang kita rasakan sebelumnya. Ya entah itu pegel-pegel, mual muntah atau ya yang lain-lain gitu yang biasa orang rasakan saat masuk angin. Bahkan ada sebuah penelitian guys. Jadi seorang diteliti setelah dikerok bahkan hasilnya itu 100% orang itu merasa enakan ya. Jadi ternyata sudah mensugesti sebegitu besarnya soal kerokan dan masuk angin di Indonesia ini. Wow, tapi ada satu nih yang dia itu sebenarnya tidak boleh kerokan. Nah jadi perlu hati-hati ini terutama orang-orang yang memiliki riwayat serangan jantung ya. Jadi memang pada saat serangan jantung itu memang ada beberapa orang yang dia itu kemudian kerokan. Nah ini perlu diwaspadai karena memang kadang serangan jantung itu rasanya yaitu mual, muntah, terus kemudian ada nyeri dada, nyeri dadanya yang juga menjalar. Padahal itu sebenarnya dia lagi serangan jantung. Nah sebaiknya kalau memang dalam keadaan seperti ini, jangan ditunda untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Dan juga orang-orang yang mengonsumsi obat-obat pengencer darah. Nah ini juga perlu diwaspadai karena juga itu kontra indikasi untuk melakukan kerokan. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI+, pilih Radio+, pilih konten kesukaanmu. Selamat mendengarkan, gratis!